Halo guys, balik lagi sama gue di X7 Studio dan sekarang kita lanjutkan lagi main game The Day After Tomorrow dan ini adalah gameplay ke-12 kita ya nah kalau di sebelumnya itu gue udah selesaikan misi membangun rumah level 3 dan gue mentok kemarin ya, misi gue kemarin mentok di ini, di pemilihan job itu ya nah di NPC ini gue harus milih job dan gue mentok disitu karena kehabisan uang yang lambangnya dollar ya, S dollar gitu ya sekarang gue udah punya ya, udah punya sekitar 3.000 uangnya, 3.766 dan ternyata ini gak susah sih nyarinya ya, kemarin karena gue belum tau aja ternyata uang yang ini nih, yang lambang S dollar ini bisa kita dapatkan dari pengambilan atau mengambil atau menyelesaikan misi di map musim gugur ya hutan musim gugur yang ini, di boardnya ini kita ambil aja misi hariannya jadi setiap hari misi ini bakal di reset dan kita bisa lakukan misinya berulang-ulang setiap hari disini nanti bakal ada 4 misi ya, 1, 2, 3, 4 itu bisa diambil dan hadiahnya ada duit yang S dollar tadi ya, yang lambang S itu kalau gue ini udah selesai semua hari ini, jadi gue udah gak bisa, gak ada lagi ya tunggu hari berikutnya baru bisa ini di reset dan gue bisa ambil misi lagi jadi setiap hari bisa diambil, oke dari situ ya dan sekarang gue udah punya 3.000 uangnya yang lambang S itu ya nah sekarang gue tinggal lanjutkan misinya untuk mengambil job di NPC ini, di kota 101 oke kita ke kota dulu ya sekarang, nah disini ya kita ambil dulu aja jobnya sekarang kemarin gue pengen ngambil job yang tukang bangunan ya, yang ini, yang gambar palu dan gue pengen bikin ini lampu kalau gak salah bisa dijual ya oke disini kita butuh emas batangan 1.000 dan S dollar ini 1.500 gue S dollarnya udah punya 3.700 dan emas batangannya punya 4.200 ya jadi ini udah bisa untuk kita ambil jobnya, wah keluar lagi dong oke sekarang langsung aja ya, langsung aja kita ambil jobnya dan klik ok oke ini kelar ya, ini kelar misinya oke dicap dan, oh sekarang gue jadi arsitek ya jadi arsitek, engineer ini ya kita cek misinya, sekarang misinya udah kelar yang ini ya, ini tadi udah selesai semuanya jadi itu dia guys, kemarin kita naikkan ini ke level 10 skill level 10 dan kita upgrade rumah ke level 3 terus kita bikin kandang ya, kita bikin kandang disini dan kita pasang kandangnya dan kita masukkan hewan ternak yaitu babi ya, babi warna pink itu bisa dibeli di kota di toko material, kota 101 disitu menjual hewan ternak ya, bisa dicek disana dan terakhir ini ya, tadi ya, kita ambil job ini dan job gue adalah seorang tukang bangunan ini kita ambil ya, ini rewardnya udah diambil dan lanjut ke misi kedua, misi yang ini, yang bawah ya disini kita disuruh crafting kayaknya ya di crafting, gak tau bikin apa ini ya ini ada 0 persatu nah terus kita pergi pake helikopter, gak tau kemana oke ini dia, ini map musim wow ini kayak hill ya, ini mungkin gurun pasirnya atau gimana ini dan kita looting disini mungkin ya kita mencari lootingan, ini dia, nanti gue bakal translate kita lihat, kita lihat itu disuruh ngapain dan mungkin ini berburu rusak ini ya 0 per 3 dan terakhir looting ini oke, kita cek dulu ya sekarang misi pertama, kita harus bikin kapak besi dan skop besi ya itu bikinnya disini oke, kita cek dulu ya kapak besi dan skop besi kayaknya yang ini ya kalau gak salah ini gue udah ada dah ini tapi ya kita kapak besi, skop besi mana? skopnya gak ada jadi ternyata bukan ini ya, bukan skop besi tapi ini ya, ini namanya, dinamanya skop besi disini guys jadi kita bikin kapak ini sama ini dan bahannya nah disini bahannya butuh kayu terus batu yang biasa ya sama biji besi ya nah kalau mau cek bahan disini ada caranya klik yang bagian kanan ini nah terus disini ada resep-resep yang bisa kita klik dan kita cek bahan-bahannya contohnya ya, ini kapak besi ya kapak besi, kita cek bahannya ini, klik yang ini nah dia bakal muncul ini bahan-bahannya ya ada kayu dan batu oh ini bukan kapak besi ternyata yang kapak besi itu yang mana? oke ini dia ya ini dia kapak besi kita contohkan ya nah ini kita bisa lihat bahannya ini ada kayu, batu yang biasa dan biji besi begitu juga dengan kapak besinya ya disini ya ini dia bahannya kayu, batu dan biji besi ini mungkin ada keterangan buat mendapatkan ini tuh adanya dimana aja ya ya ini detail banget ya bisa kita cek dan ya semuanya bisa ada disini ya tuh jadi ini kita bisa lihat nih ya kalau mau bikin apa dan bahannya perlunya apa dan ini dia pakai gambar juga ya oke jadi kayak gitu guys ini banyak ya bisa dicek disini semuanya bikin yang tadi kapak besinya ya kapak besi ini satu ini bahannya udah cukup semua ya tadi ada kayu yang biasa batu yang biasa sama biji besi ini langsung aja kita bikin dan satu lagi ini juga bahannya sama juga ya oke ini udah kelar ya guys sekarang kita cek dulu mana ya misinya ya oke ini dia ya ini udah kelar ya kapak besi sama skop besi ya kita bilang ya ikuti aja dia ya jadi udah kelar ini di tas gue udah ada sekarang oke nah ini dia nah sekarang kita tinggal lanjut misi berikutnya ya pergi naik helikopter ke map ini map padang pasir ya ini ke map padang pasir ya oke nanti kita lanjutkan misi disana oke sekarang kita pergi dulu kesana ya nah sekarang kita pergi ke map gurun pasir adanya yang di bawah ini ya nah ini dia ini disini langsung aja kita pergi kesana ya ini misi yang pakai helikopter udah kelar ya sekarang gue udah di map padang pasir ya nah sekarang kita lanjut cari biji timah ini biji timah terus resin sama batang ya 10 biji timah 10 resin dan batangnya 5 oke jadi ini sekarang kita cari dulu gue gak tau itu nyarinya dimana aja kemungkinan dari kalau biji timah sama resin gimana ya kalau biji timah itu kayaknya dari ini ya bebatuan ya pertambangan dan resin sama batang mungkin dari kayu resin gue gak tau dari mana ini gue di dalam goa jadi gue ini jadi safe house kita ya disini guys ini tempat istirahat kita dan kayaknya ini bakal bisa dingin juga disini ya kita oh ini bisa dinyalakan ini apinya pakai kayu ya yaudah sekarang kita cari dulu dimana nih timah, resin, dan batang ya jadi disini ada badai pasir ya guys kalau kita keluar kita bakal kotor dan darah kita terus berkurang kayak gini tuh ya ini nyedot darah juga ya jadi kita harus waduh ini kalau ada badai mungkin kita harus diem dulu disini sampai badainya hilang ya oke ini dari sini dari batu-batuan kita bisa dapetin timah ya dari bongkahan batu kita hancurkan aja bongkahan batunya kalau resin sama batang gue belum tau dimana ya tadi batang gue coba tebang kayu gak bisa ya ini ternyata ini bisa continuous ya guys skill gue ini bisa continuous tuh padahal gue cuma klik sekali dan dia langsung getok-getok berkali-kali ya yaudah kita cari dulu aja ya ini timahnya dulu ya oke ternyata resin itu dari pohon kelapa ya guys pohon kelapa ini nih ini kalau kita tebang-tebang terus nanti bisa dapet resin guys tadi gue udah dapet satu nih resin nah itu dapet lagi tuh gue gak tau itu apa ya pokoknya resin ini yang 2 per 10 itu dari pohon kelapa dan 7 per 10 itu timah dari bongkahan batu dan terakhir itu batang ya batang gak tau dari mana oke kita cari dulu aja kita selesaikan dulu aja cari timah sama resin ini ya nah disini ada kijang kijang ini ada misinya tadi ya ini kita coba hajar oh dia nyerang ternyata ya iya iya oh sakit juga wow nah ini gue udah kill 2 kijang ini harusnya don ya yang bagian kijang eh bukan don maksudnya ada iya bener ya gue udah ngekill 3 kijang ternyata disini ini misi keempat harusnya don tapi nunggu misi ketiga dulu dan baru dia bakal dicontreng ya yaudah kita kelarin misi ketiga dulu ya oh jadi ternyata batang itu bukan dari pohon palem ini ya tapi dari dari pohon yang kayak rami itu tanaman yang kayak rami guys jadi di map itu dia kayak daun gitu ya simbolnya dan ini nih nih disini ada kayaknya nih nah ini jadi kayak gini nah yang ini ya ya ternyata batang itu dari sini ya ini itemnya itu yang tadi yang ini batang ini dia ya batang tadi yang 5 per 5 yang dibutuhkan 5 ini oke ini udah semua ya ini batangnya udah juga kita cek lagi disini oke tadi yang ini udah ini udah ini cari ini udah semua ya terus ngekill ini juga tadi udah ya ngekill hewan ini kijang ya ini 3 kijang udah sekarang tinggal yang satu ini kotak ini kita cari kotaknya gue gak tau ini ada dimana kotaknya sekarang kita cari-cari dulu aja nah disini ada kotak nih satu nih kemungkinan ini ya kita coba looting ini kotaknya semoga bener ini ya jadi bisa kelar ini misi kita yang ini oke kita ambil kita cek ya oke ternyata kelar ya ini kotak ini udah semua ya ini kotak tadi udah kijang terus looting timah resin sama batang udah ini udah semua ini kita udah bisa ambil rewardnya oke fullback jadi gak bisa diambil oke ini misi selanjutnya kita bikin penguat bangunan atau apa gitu disini ya di alat ini terus yang keduanya ini kita bikin kabinet ya elegan kabinet ya bikin lemari yang besar terus kita disini bikin plastik sama bikin besi tuang atau apa gitu ya nah yang keempat ini kita bikin Yuzi ini guys dan yang kelima ini terakhir kita bikin baju polisi oke sebelumnya kita eh sebelumnya gue mau cek dulu senjata Yuzi ini dia ya terus bajunya itu baju polisi mungkin yang ini ya kayaknya ini ya ya ini mirip dengan baju polisi sih oke dan misi yang ini nanti kita lanjutkan di gameplay ke 13 dan sekarang gameplay ke 12 ya cukup sampai disini dulu aja jadi itu dia misi yang baru aja gue kerjakan ya ini misi yang ini tadi dan ini udah selesai semua silahkan diikuti tahapan-tahapannya ya oke sekian dari gue guys thanks buat yang udah nonton dan subscribe semoga berguna dan sampai jumpa sub indo by broth3rmax selamat menikmati